Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Sotir-Sotir yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sempanjang hari ini kita sudah melakukan tugas-tugas kita dengan kesibukan-kesibukan. Mari sebelum kita istirahat tidur, kita kembali datang kepada Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firmannya. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Bapak terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan tugas-tugas dengan bimbingan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah ya Bapak, buatlah hati ini untuk semakin mencintai dan mengembari akan firman-Mu. Untuk itu Tuhan tolong bimbing dan pimpinlah kami supaya kebenaran firman-Mu boleh kami senangi dan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terkhusus kami juga berdoa untuk anakmu Sotir-Kesia yang akan menjabarkan firman Tuhan. Tuhan segala persiapan, Tuhan sendiri yang tolong berkati. Sehingga firman-Mu yang akan kami baca ini, tidak hanya kami baca, kami juga mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita melanjutkan bacaan kita yang terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai 29. Yang bertemakan, apakah arti sebuah nama? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapeteka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran rendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usilah si pencemooh, maka lemnyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja. Pasanglah telingamu, dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijet. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh. Supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi binasa dengan tingkah lakunya, dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Apakah kita pernah mendengar nama Rosa Parks? Rosa adalah seorang wanita keturunan Afrika Amerika. Ia pemberani dan menolak untuk dijadikan bulan-bulanan karena ia bukan orang kulit putih. Sebuah hukum tahun 1955 di daerah Montgomery, Alabama mengharuskan seorang keturunan Afrika Amerika untuk memberikan kursi mereka di bus apabila penumpang kulit putih memerlukannya. Ketika Rosa menolak, ia dipenjara karena melanggar hukum. Melalui pengalaman ini, Rosa mengembangkan sebuah nama bagi dirinya sendiri yang berlanjut sampai hari ini. Sekarang, orang-orang tidak mengenal Rosa sebagai seorang pelanggar hukum. Malahan, orang-orang mengingat dia sebagai wanita pemberani yang memberi sumbangan besar untuk hak asasi. Reputasinya masih menjadi sebuah contoh keberanian yang menginspirasi. Reputasi dan karakter kita jauh lebih penting dari apapun juga. Di masa-masa Alkitab, nama-nama diberikan untuk mendeskripsikan karakter dan reputasi seseorang. Contohnya Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Yesus berarti Tuhan adalah keselamatanku. Nama-nama ini merefleksikan karakter dan reputasi orang tersebut. Reputasi yang baik jauh lebih penting daripada uang, jabatan, ataupun juga kekayaan. Reputasi yang baik lebih berharga dari semua barang yang kita miliki. Soalnya sepanjang hidup kita, kita akan dikenal untuk sesuatu hal. Beberapa orang akan dikenal karena keberanian mereka. Beberapa orang lainnya karena integritas mereka. Dan beberapa lainnya karena kasih mereka. Apabila seseorang mau wawancarai lima orang teman kita, apakah yang akan mereka katakan mengenai karakter kita? Kata apa yang mencirikan reputasi kita? Mintalah kepada Tuhan untuk mengembangkan sebuah nama bagi diri kita yang dapat membanggakan kita terlebih juga nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dan Kristus pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami tentang pentingnya sebuah nama. Tuhan ampunilah kehidupan kami jika seringkali ketika kami mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tetapi yang justru orang kenal melalui kehidupan kami adalah kami justru orang-orang yang tidak memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Justru kehidupan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan ampunilah kami. Ketika orang mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya mereka pun juga dapat melihat kami, melihat kasih Kristus melalui kehidupan kami, melalui tutur kata dan juga melalui perilaku kami. Tuhan tolong setiap kami, bila sebentar kami ada yang masih akan melanjutkan pekerjaan maupun kami yang akan beristirahat. Tuhan tolong berkatilah waktu-waktu ini. Kami mau memaknai waktu kami bersama dengan Tuhan, sang memberi waktu dalam hidup ini. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk mengembangkan sikap dan karakter sesuai dengan identitas kita. Terima kasih.